Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, jumpa lagi di channel saya Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja, bukan? Oke, kali ini saya akan memberikan materi tentang Cara membuat surat masal atau manual margin Menggunakan Microsoft Word Apa itu surat masal? Surat masal adalah surat yang isi dan formatnya sama Namun ditujukan untuk beberapa penerima yang berbeda Nah, seperti ini contohnya Ini ada 4 orang yang akan menerima surat ini ya Ini dokumen utamanya Dan yang ini adalah data variabelnya Ada nomor, nama, alamat, kota, hari, tanggal, waktu Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan Yang pertama, pembuatan dokumen Yang kedua, membuat dan memasukkan data sold atau data variable Yang ketiga, penggabungan data utama dengan data surat Oke teman-teman, langsung selesai kita praktekan Langkah awal, kita lakukan pembuatan dokumen utama Ini ya nanti ya, membuat dokumen ini Langkah pertama, kita atur back setup Kita atur marginnya, batas atas 1,5, batas bawah 1,5 Leftnya 2, rightnya 2 Jenis kertasnya atau papernya kita gunakan legal Hakenya kita ubah 33 cm ya Sesuai ukuran kertas aslinya Kemudian kita lakukan proses pengetikan Pertama, pembuatan dokumen suratnya Terima kasih telah menonton! Patur spasinya ini Kita buat 1,3 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini data variable ya Nah langkah yang pertama Yang akan kita lakukan adalah Masuk ke menu mailing Step by step Nah kita next Kemudian next lagi Kita pilih text a new list Kita klik create Disini ada variable Variable nya kita Rubah ya Dengan cara Masuk ke catalog Kemudian kita log ke Kestamit address Nah ini Kita rename aja Kita ganti dengan sesuai variable kita Yaitu pertama Nomor Yang kedua Isname itu kita Rubah Nama Yang ketiga Alamat Kita rubah Kemudian kota Kemudian kota Disini company name Kita ganti kota Kemudian ini kita lupa menjadi hari Kemudian Kita rubah lagi Ini menjadi tanggal Dan kita rubah lagi Yang terakhir adalah Jadi waktu Yang lainnya Sisanya ini kita hapus ya Ini kita hapus Kita delete Oke Kemudian kita baru Memasukkan data Data-data variable nya Nomor Nama Alamat Kota Dan seterusnya itu Yang terakhir Nomor 77 Rio Anggoro Oke Selanjutnya kita Klik Oke Kita simpan Variable nya Dengan nama yang berbeda dengan file dokumen nya Kita bisa menentukan tempat penyimpanannya Atau Mengikuti Daripada Siapa Sistemnya Dari Microsoft Mau menyimpan dimana Juga bisa Atau kita menentukan sendiri Tempat penyimpanannya Kita klik oke Nah variable-variable nya sudah kita buat tadi Kita letakkan di posisinya masing-masing Yang pertama Tadi apa Nomor Kemudian yang berikutnya Yang berikutnya Nama Selanjutnya Alamat Terus Kota Kemudian Hari Tanggal Waktu Review Resort Ini Untuk melihat hasilnya Nah Ini Kita tebalkan Bagian Nama Ini kita bisa lihat Berganti-ganti Dengan orang yang berbeda Oke teman-teman Sudah Selesai Demikian Cara Pembuatan Surat Massal Di Microsoft Semoga materi yang saya berikan hari ini Bisa memberikan manfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh